Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. LCR Honda telah resmi meluncurkan motor untuk Alex Marquez di acang MotoGP 2021 pada Jumat 19 Februari kemarin. Kali ini, motor milik Alex Marquez memiliki corak berwarna hijau putih. Selain itu, warna merah dan biru juga ikut menghiasi levering motor Alex Marquez. Kepala Tim Mekanik Testri Gui Chaulon memutuskan mundur usai musim bersejarah pada 2020. Tanpa anjur chaulon, mustahil pembalap Miguel Oliveira mampu memberikan dua kemenangan pertama bagi Testri di kelas MotoGP dalam Grand Prix Stiria dan Portugal. Oleh karena itu, meski ia meninggalkan jabatan sebagai Kepala Mekanik Testri, ia akan tetap bekerja untuk Tim MotoGP asal Perancis itu, setidaknya selama lima tahun atau hingga 2026. Gui Chaulon selalu bersama saya. Ini mungkin babak besar yang telah finish dengan Gui. Namun ia akan tetap terlibat membantu memimpin Testri hingga akhir 2026, ucap Herve Ponkaral. Manager Tim Red Bull GTM Testri, Herve Ponkaral, ikut memberikan komentar mengenai panjangnya proses pemulihan cedera patah lengan kanan yang diderita oleh Mark Marquez. Ia menyebut bahwa Mark Marquez yang terlalu nekat menjadi penyebab semuanya terjadi. Saya hanya berharap ia bisa kembali sesegera mungkin dan pulih 100%. Kini kita bisa bilang ia terlalu cepat mencoba berkendara di Andalusia. Namun sebelum ia benar-benar mencoba, sulit bagi kita untuk tahu. Inilah sudut pandang saya, ucap Herve Ponkaral. Kepergian Paul Espargaro membuat GTM harus mencari penggantinya sebagai pemimpin tim, di mana tugas pembalap pemimpin tim sebetulnya cukup berat. Tim leader adalah pembalap utama yang harus memberikan masukan untuk pengembangan motor. Paul Espargaro bagus saat diminta membantu program pembuatan motor karena ia berkembang bersama kami. Ia bilang mengikuti tahap demi tahap program kami, dan begitu sebaliknya, ucap Mike Leitner. Dari empat pembalap GTM, dua nama memiliki potensi yakni Olivera dan Binder yang siap menjadi tim leader, dan itu sudah mereka buktikan. Michael Olivera dan Brad Binder juga mampu mengendalikan GTM RC-16 sangat baik. Iker Luciona jelas butuh setahun lagi agar lebih matang. Saya belum bisa bicara banyak soal Petruci, karena ia belum pernah mengendalikan GTM RC-16, ucap Mike Leitner. Miguel Olivera dan Brad Binder menjadi rekan setim di tim pabrikan GTM. Sejumlah faktor diakini bisa berpotensi memunculkan friksi di antara keduanya. GTM memprediksi tensi keduanya akan meninggi saat bersaing memperebutkan kemenangan atau podium. Direktur motorsport GTM, Pete Behrer, mengakui persaingan untuk merebut posisi terbaik itu wajar bagi para pembalap. Mereka ingin hasil yang sama yakni menang. Masalahnya hanya akan ada satu pemenang. Mungkin satu hari nanti bakal menjadi friksi di antara mereka. Saya kira itu normal, ucap Pete Behrer. GTM sebenarnya memiliki hak untuk membangun ulang motor mereka karena saat ini masih berstatus tim konsesi. Direktur Balam GTM, Pete Behrer, mengatakan para teknisi mereka tidak melakukan perubahan besar pada RC-16, apalagi membuat mesin baru. Ia menegaskan timnya tak ingin mengubah apa yang sudah menunjukkan hal baik di tahun lalu. Konsep motor sama seperti tahun lalu, bukan mesin baru yang radikal. Kami memang mengubah beberapa komponen, tapi kami tidak sepenuhnya membuat motor menjadi benar-benar berbeda, ucap Pete Behrer. Pembalap tim Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia, sempat ketakutan kalah menderita patah kaki saat beraksi di MotoGP Republik Ceko 2020. Kala itu Bagnaia hanya memikirkan satu hal, bahwa ia tidak ingin kehilangan tempat di tim pabrikan Ducati. Satu hal yang banyak mendorong saya setelah merehabilitasi adalah ketakutan kehilangan kursi pabrikan. Saya mencoba kembali ke Misano untuk mendemonstrasikan apa yang telah saya lakukan di Jerez. Bersama pelatih saya, saya telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus, secara fisik dan mental. Saya tiba di Misano dengan rasa sakit. Tetapi saya yakin saya bisa berjuang untuk posisi teratas, ucap Bagnaia. Kepala kru Franco Morbidali di tim Petronas Yamaha SRT Ramon Forkada, mengungkapkan kunci sukses pembalapnya di MotoGP musim 2020. Forkada mengatakan bahwa keengganan Morbidali untuk mengeluh menjadi kunci suksesnya tampil kompetitif di MotoGP 2020. Franco adalah rider yang mempunyai pengetahuan teknis yang sangat mengesankan. Pada saat ini kami melakukan seribu hal berbeda dari pembalap Yamaha lainnya. Tapi dalam situasi buruk, tak pernah sekalipun Franco berkata bahwa ia terhambat karena tak mempunyai paket motor yang sama, ucap Forkada. Kepala kru Honda Mark Marquez, Santi Hernandez, membela pembalapnya dalam insiden senggolan dengan Valentina Rossi di MotoGP Malaysia 2015. Menurutnya, kebenaran soal insiden di sirkut Sepang itu akan terungkap. Beberapa waktu lalu, Rossi menyatakan bahwa ia belum bisa memaafkan Marquez. Ia bahkan menyatakan bahwa kemungkinan besar hubungannya dengan Marquez akan sulit diperbaiki. Mendengar hal itu, Santi Hernandez memberikan pembelaan pada Mark Marquez. Ia menyatakan kebenaran akan terungkap setelah semua orang yang terlibat pensiun dan seseorang menerbitkan buku berisi kebenaran tentang insiden tersebut. Saya tidak ingin memberikan sebuah opini. Saya mengalami momen itu dan akan menyimpannya untuk diri saya sendiri. Semua ini akan dibahas ketika kami semua sudah pensiun. Dan seseorang akan menerbitkan buku yang menceritakan kebenaran, ucap Santi Hernandez. Manager tim Monster Energy Yamaha masih memirik Gali mengungkapkan bahwa pembelaan motor YCR M1 bakal membantu performa Maverick finales yang tak lagi angin-anginan pada musim ini. Terlebih lagi bagi finales yang mulai tahun ini akan menjadi sosok sentral bagi tim pabrikan Yamaha, seiring kepergian Valentino Rossi ke tim satelit Yamaha. Ia butuh motor yang lebih mudah untuk beradaptasi dengan segala kondisi. Itu adalah area di mana kami benar-benar kesulitan pada musim lalu, ucap Mary Gali. Kurangnya daya cengkram juga menjadi salah satu penyebab motor YCR M1 sulit menunjukkan konsistensi di semua track. Mary Gali lalu menjelaskan bahwa pihaknya telah mempelajari kelebihan-kelebihan dari kuda besi yang ditunggangi Franco Morbidelli pada MotoGP 2020. Kami sering kekurangan daya cengkram dan dalam beberapa kasus sangat sulit untuk menyesuaikan motor dengan lintasan. Kami bekerja sangat keras untuk memiliki sepeda motor yang lebih seimbang, dan musim lalu kami memahami apa kelemahan mesin pabrikan dan kekuatan motor milik Morbidelli, ucap Mary Gali. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania Terima kasih telah menonton video ini.